Aku gak apa, gimana? Inilah sosok Legiman, seorang pengemis yang viral lantaran tertangkap Satpol PP. Legiman didapati mengantongi pecahan uang receh sekitar 1 juta rupiah. Hasil dirinya mengemis di Pati, Jawa Tengah selama satu hari. Bukan hanya itu, di dalam tas milik Legiman juga ditemukan buku tabungan dengan total saldo mencapai lebih dari 900 juta rupiah. Satpol PP Kabupaten Pati tercatat sudah dua kali menangkap Legiman dalam dua minggu terakhir. Dan yang mengaku memiliki tabungan itu 900 juta. Legiman yang divabel kini tinggal sendiri di rumah kontrakannya, di perumahan Gunung Bedah, Desa Sokokulon, Kabupaten Pati. Menurut tetangga, Legiman sering dikunjungi sang adik untuk diantar mengemis. Sebelumnya tetangga pun sering memberikan bantuan kepada Legiman karena mengetahui kondisinya yang membutuhkan bantuan. Saya kurang begitu tahu ya, cara kerja beliau, kemudian kadang-kadang juga diantar oleh adiknya itu kemana saya enggak tahu. Mungkin ya banyak orang yang merasa hibat, ada kekayaan yang agak lebih sedikit. Ya muka-muka saja tidak dimanfaatkan pihak-pihak lain. Saat mencoba menemui Legiman di rumahnya, ternyata sang pengemis kaya tersebut tidak ada di tempat. Sementara lokasi beroperasi Legiman sendiri tidak menentu, dirinya sering berpindah-pindah lokasi mengemis seperti di pasar, di alun-alun hingga di persimpangan jalan di Kota Pati. Henry Agusta melaporkan untuk NET.